Babat Prayut Karya Ratil Ngabi Yosotipuro I Episode ke-9 Pasukan Wiratmejo Menaklukkan Jipang Pasukan Wiratmejo telah bersiap menyerbu Jipang Pada saat itu wilayah Jipang dibagi menjadi dua dengan bupati kakak beradik Bupati muda bernama Puro Wijoyo dan sang kakak bernama Notopuro Bupati tua berkata Hei Dinda, engkau tinggal di kota Aku akan menghadang musuh di luar kota agar tidak menimbulkan banyak kerusakan Puro Wijoyo berkata Terserah bagaimana yang lebih baik, kanda Pasukan Notopuro berangkat ke luar kota Sejumlah 500 prajurit berguda dan 1000 prajurit darat Sudah jauh keluar dari kota Raden Wiratmejo mengetahui bahwa pasukannya hendak diadang di luar kota Bersama pasukannya Wiratmejo lalu memutar untuk menghindar lalu langsung menuju Jipang Hanya dengan 40 prajurit berguda dan 300 prajurit darat Wiratmejo menyerang kota Jipang yang dalam keadaan sepi Pada waktu fajar, pasukan Wiratmejo masuk ke Jipang dan langsung mengamuk Raden Puro Wijoyo tidak mengira akan mendapat serangan mendadak Sisa prajurit yang berjaga di Jipang tinggal sedikit ditambah kurang persiapan Dengan sisa prajurit, Puro Wijoyo mencoba menahan Tapi karena tidak siap segala upayanya kandas Puro Wijoyo berhasil dibunuh pasukan Wiratmejo Semua pasukan Jipang yang tersisa tewas Sedangkan di pihak Wiratmejo hanya 3 orang yang tewas dan 6 luka-luka Raden Notopuro yang berada di luar kota sudah mendengar bahwa musuh yang diadang berlaku curang dan menyelisih jalan juga sudah sampai kabar bahwa sang adik tewas Raden Notopuro ciut hatinya tak berani merebut kembali jenazah sang adik pasukan Notopuro bubar sebagian menyerah kepada Wiratmejo sudah dihitung jumlah orang Jipang yang bergabung ke Wiratmejo ada sejumlah 854 prajurit selama 3 hari Wiratmejo menduduki kota Jipang lalu bermaksud menyerang Matiun sementara itu Raden Notopuro telah melarikan diri ke Matiun bersama pasukan yang masih setia menuju ke arah Baradaya Raden Notopuro lalu menyeberang sungai pasukan Raden Wiratmejo mengejar Wiratmejo meraih kemenangan besar di Jipang pasukannya semakin bertambah kuat prajurit yang berani menombak Raden Puro Wijoyo kemudian diberi pangkat bupati dan tanah Jipang seluas 2000 cacah dan diberi nama Tumenggung Wangseng Yuto dia adalah seorang keturunan Matura sisa tanah Jipang yang seluas 6000 kemudian dibagi empat untuk anak keturunan Atipati Jipang 5 tahun pasukan Wiratmejo sudah sampai di Matiun Atipati Matiun Pangeran Mangkutipuro gugup banyak prajurit sudah siut hatinya sebelum musuh tiba banyak yang sudah lari mengungsi ketika Wiratmejo tiba tak perlu waktu lama untuk menaklukkan Matiun sisa pasukan Matiun kemudian lari ke Ponorogo konta Ponorogo sendiri dalam keadaan sepi karena pasukannya banyak dikirim bergabung ke pasukan Tumenggung Mangkutipuro dan Joyonegoro yang sekarang berada di Pati pasukan Wiratmejo sudah menduduki Matiun Wiratmejo lalu berganti nama Pangeran Prabu Anom Porwaningrat sudah banyak prajurit menyerah dan tunduk bumi Matiun seluas 12.000 cacah lalu dibagi tiga seluas 8.000 dibagi kepada empat punggawa yang seluas 4.000 diberikan kepada prajurit dalam yang diberi nama Jogosuro dan Jodipati sejumlah 300 prajurit sementara itu di Magetan tanah yang dimiliki Ratu Bendoro para prajurit sudah bersiap menyambut musuh Magetan mempunyai pasukan yang kuat sehingga Kitu Menggung Wangseng Yuto belum dapat menaklukkannya Pangeran Matiun mengkut di Puro dan mantan Bupati Jipang Notopuro yang mengungsi di Ponorogo mendengar bahwa Magetan belum berhasil ditaklukkan Wiratmejo keduanya lalu bermaksud bergabung dengan sisa pasukan yang ada pasukan sudah berangkat dan menempati selatan Kaliasin di Matiun, Raten Wiratmejo mendirikan latihan ke prajuritan sudah dihitung jumlah prajurit sejumlah 5.350 prajurit berguda setiap hari Wiratmejo berburu dan berjengkerama istrinya yang berada di Cajar sudah dibawa ke Matiun Wiratmejo hendak menempati ramalan yang sudah masyur bahwa Kelak Matiun akan menjadi kota raja dengan nama Kalitongo akan ada raja sakti yang berkuasa bernama Panemban Herucokro para pembantunya mengatakan dulu kakek Paduka Pangeran Tiponagoro pernah berada di sini dan bergelar Herucokro tetapi saat itu belum sampai pada masanya sekaranglah masa yang sesuai ramalan itu ibaratnya tidak akan bersusah payah akan menemui kemuliaan tidak perlu pakai senapan hanya kekuatan pikiran saja sudah bisa mengalahkan musuh Ratian Wiratmejo merasa besar hati oleh perkataan para pembantunya tersebut sementara itu pasukan gabungan Yogyakarta yang berada di parti sudah mulai bergerak pasukan menuju peluru dan menata barisan pasukan Yogyakarta di bawah pimpinan Rongo Prawiro Dirjo lalu bergerak ke arah Tenggara pasukan Surakarta di bawah pimpinan Ki Mangku Yuto dan Joyo Nagoro bergerak lurus ke selatan sesampir di Jokoroko lalu berbelok ke Tenggara menuju desa Retin sudah masuk wilayah Magetan pasukan Surakarta lalu mendirikan marakas di desa Ledrek Bupati Magetan menyambut Ki Kartonagoro bersama 700 prajurit berkuda pasukan Magetan dipimpin dua mantri dari Mangku Nagaran Ki Joyo Kintoko dan Joyo Widrinto mereka membawa jamuan matang dan bahan mentah untuk diserahkan kepada Ki Mangku Yuto dan Ki Joyo Nagoro para prajurit mancanegara kemudian berdatangan dan bermarkas di Lodare mereka datang di waktu malam karena takut kepada musuh terima kasih telah menonton